Indahnya toleransi beragama di Timor-Leste. Sejak digelarnya referendum pada 1999, mayoritas rakyat di daerah ex-jajahan Portugis itu memilih untuk mengambil jalan mereka sendiri. Alhasil, pada 20 Mei 2002, Timor-Timur pun resmi menjadi negara merdeka. Kini, bekas provinsi ke-27 Indonesia itu lebih dikenal dengan nama Republik Demokratik Timor-Leste. Setelah 20 tahun berlalu, rekonsiliasi yang terbangun pasca konflik 1999 semakin mendewasakan rakyat di negara baru tersebut. Sebagai buktinya, mereka kini bisa hidup dalam suasana penuh kerukunan dan toleransi. Yang lebih menarik lagi, warga negara Indonesia, UNI, yang menetap di Timor-Leste juga memperoleh kebebasan dalam banyak hal. Mulai dari urusan mencari makan, hingga urusan ibadah. Seperti diungkapkan Anto, misalnya. Lelaki asal Makassar, Sulawesi Selatan itu mengaku sudah 15 tahun tinggal di kampung Alor, kota Dili, Timor-Leste. Di situ, dia mengelola usaha grosir yang diwariskan orang tuanya sejak 2004. Ada kebanyakan orang Indonesia yang jadi pedagang grosir seperti saya di Dili ini, ujarnya di Dili. Anto mengatakan, selama menetap di kota itu, dia tidak pernah sekalipun mendapat gangguan dari penduduk peribumi setempat. Bahkan, dia memastikan keamanan bagi kaum pendatang di Dili sangat terjamin. Sampai saat ini, nggak ada intimidasi dari warga sini. Malah kalau terjadi apa-apa, situasi tidak aman, orang sini sendiri yang kasih tahu ke saya agar selalu berhati-hati. Jadi, mereka lindungi kami, WNI juga di sini, pungkap pria itu. Menurut catatan Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di kota Dili, jumlah WNI yang berdiam di Timor-Leste saat ini mencapai lebih dari 6.000 jiwa orang. Mayoritas datang dari Jawa dan Makassar, NTT dan daerah lain di Indonesia. Sementara, jumlah badan hukum Indonesia, BHI, yang memiliki kegiatan usaha di negeri mungil itu sebanyak 1.049 buah. Oleh masyarakat Timor-Leste, kata Anto, relasi mereka dengan WNI kini tak lagi dianggap sebagai hubungan antara bekas bangsa yang dijajah dan ex-bangsa penjajah. Melainkan lebih tepat disebut hubungan sesama saudara serumpun. Karenanya, tidak mengherankan jika WNI dan penduduk asli di sana dapat berbaur dengan mudah. Anto menuturkan, sejak zaman Timor-Timur masih berintegrasi dengan Indonesia, hubungan antara WNI dan warga lokal sebetulnya berjalan harmonis dan nyaris tidak pernah mengalami benturan. Yang bermasalah justru orang-orang yang terlibat di dunia politik antara pendukung integrasi dan prokemerdekaan saja. Kami para pendagang di sini tidak ada masalah apa-apa, ucapnya. Dia pun memuji toleransi antar umat beragama yang terbangun di Timor-Leste hari ini. Sebab, penduduk mayoritas Nasrani di sana memberikan penghargaan dan penghormatan yang tinggi kepada umat Islam. Bahkan, saat Lebaran, Hari Raya Idul Fitri, tiba, masyarakat Katolik biasanya ikut membantu menjaga keamanan dan ketertiban selama penyelenggaraan Salat Aidi. Budaya saling menghargai masyarakat di sini bagus sekali. Sebagai pembanding, di Singapura itu, kalau orang Asan, di masjid tidak boleh pakai pengeras suara. Tapi di Timor-Leste ini bebas saja. Kami juga bebas berjalan pakai, busana, apa saja, mau pakai serban atau yang lain, tidak ada soal, kata Anto. Katolik adalah agama mayoritas dengan jumlah pemeluk mencapai 96 persen, di susul Kristen sebanyak 2,2 persen, dan Islam hanya 0,3 persen. Sementara, Association of Religion Data Archives, ARDA, melaporkan bahwa populasi Muslim di negara itu mencapai 3,6 persen. Salah seorang penduduk Muslim Timor-Leste, Muhammad Iqbal Meneses mengungkapkan, pemerintah di negaranya sangat menjaga hubungan baik dengan umat Islam. Sejak daerah bekas koloni Portugis itu meraih kemerdekaannya pada 2002, belum pernah sekalipun terjadi praktik diskriminasi terhadap kelompok pemeluk agama minoritas, termasuk Islam. Dia mengisahkan, pada satu kesempatan, Presiden pertama Timor-Leste Sanana Gusmao pernah berkunjung ke beberapa panti asuhan yang dikelola komunitas Muslim Dili. Di hadapan para penghuni panti, sang presiden menambiskan diri sebagai kakek bagi anak-anak yatim tersebut. Jadi hubungan kami, umat Islam, dengan pemerintah sangat dekat. Sebagai pribumi Muslim, saya pun merasa sangat nyaman tinggal di sini, ujar Iqbal. Tidak hanya itu, pemerintah Timor-Leste bahkan juga memberikan bantuan dana untuk pembebasan lahan pembangunan panti asuhan milik Yayasan Islam setempat. Menurut Iqbal, fakta tersebut sekaligus menjadi bukti komitmen negaranya menghargai keberadaan kaum Muslim. Di balik suasana kehidupan sosial masyarakatnya non-harmonis, Timor-Leste ternyata juga menjadi ladang usaha cukup menggiurkan bagi kaum pendatang. Mulai dari bisnis pertanian, makanan, hingga infrastruktur. Salah satu alasannya adalah karena persaingan usaha di negeri itu masih belum terlalu ketat seperti Indonesia. Kondisi itu pula yang lantas mendorong Grace memilih untuk menetap dan menjalankan usahanya di Dili sejak 2010. Peluang bisnis di Dili sangat bagus. Sebagai gambaran, kami orang Indonesia dan tinggal di Indonesia dengan mata uang rupiah. Sementara di Dili sini kami punya bisnis dengan mata uang dolar, USD. Dari situ saja sudah bikin beda, katanya. Jurnalis senior Timor-Leste, Salvador Soares, membenarkan banyaknya pengusaha dan BUMN asal Indonesia yang berkiprah di negaranya. Bahkan, tidak sedikit pula bekas pejabat pemerintah Indonesia di zaman integrasi Timor-Timur, 1976-1999, yang kini berkecimpung di dunia birokrasi Timor-Leste. Menurut dia, semua itu bisa terjadi karena sudah tidak ada lagi hambatan psikologis masa lalu antara orang Timor-Leste dan orang Indonesia. Bahkan, rekonsiliasi yang dibangun Timor-Leste dengan Indonesia ini juga dijadikan contoh oleh paksanana Gusmau kepada dunia, mulai Afrika, Amerika Selatan, dan daerah-daerah konflik lain, ujar Salvador. Semoga kerukunan dan kedamaian di Bumi Timur Lorosai selalu terawat di masa mendatang.